Pemerintah negara bagian Haryana, India, mengumumkan akan memberikan kompensasi sebesar 200 ribu rupiah bagi keluarga korban tabrakan pesawat terbang. Sebuah pesawat ambulan udara menabrak rumah warga di distrik Faridabad dan menewaskan setidaknya 10 orang. Korban meninggal antara lain 5 penumpang, 2 kru pesawat dan 3 penduduk yang rumahnya ditabrak. Petugas pemerintah mengunjungi lokasi kejadian dan menyatakan akan memberikan bantuan bagi keluarga korban. Kami akan memberi 200 ribu rupiah kepada korban meninggal dan 20 ribu rupiah bagi korban luka. Penyelidikan tabrakan akan segera dilakukan. Saya juga ingin menambahkan bahwa warga Faridabad dan pemerintah daerah telah menangani insiden yang terjadi. Petugas lainnya berkata bahwa putra salah satu korban yang meninggal akan diberi pekerjaan. Putra dari keluarga korban akan dipekerjakan di pemerintah. Biaya pembangunan rumah akan dibayarkan termasuk kompensasi dari pemerintah. Pesawat ini sedang membawa pasien sakit kritis dari Bihar, India ke rumah sakit Delhi ketika dihantam cuaca buruk di Faridabad. Menurut laporan media, pesawat terbang tiba-tiba kehilangan komunikasi dengan pemandu lalu lintas udara. Jasad tubuh yang ditemukan telah dibawa ke rumah sakit terdekat.